Terkait penyesuaian TDL yang direncanakan oleh pemerintah, perlu kami sampaikan dalam hal ini agar kiranya rencana tersebut dievaluasi, dikaji lebih mendalam lagi. Karena saat ini kita masih dalam suasana COVID-19, masyarakat masih membutuhkan uluran tangan dalam aspek keringanan TDL. Terutama masyarakat kelas paling bawah yang saat ini terpasang 450-900 VA di rumahnya, saat ini masih membutuhkan bantuan dalam bentuk keringanan TDL, apakah itu subsidi penuh maupun 50%. Masyarakat kalian bahwa saat ini masih berkutat, termasuk masalah lapangan kerja, masalah kebutuhan bansos, jadi jangan kiranya ditambah lagi bebannya dengan adanya beban listrik yang kemudian meningkat. Begitapula kalangan industri, saat ini kalangan industri belum pulih dari keterpurukan ekonominya. Banyak di antara para pengusaha, terutama industri yang diharapkan mampu membangkitkan perekonomian ke depannya, saat ini masih berkutat terkait kinerjanya yang belum kinclong. Banyak di antara pengusaha yang selama satu tahun kebelakangan ini mampu mendapatkan keringanan, cicilan maupun bunga bank berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK, tetapi keringan tersebut telah berakhir, sehingga mereka sekarang sudah harus melakukan pencicilan dan penjadulan utang, membayar utang sebagaimana sedia kalanya. Ini tentu akan memberatkan jika memang ada tambahan kenaikan TDL dalam bentuk penyesuaian. Nah, oleh karena itu kami berharap, karena COVID-19 saat ini masih tetap terasa di tengah-tengah kita, ditambah lagi dibutuhkan bantuan dan dorongan bagi sektor industri agar mereka bisa melakukan pemulihan dan ikut memulihkan baik ekonominya kita, kami berharap agar masalah penyusahaan TDL itu bisa dikaji lebih lanjut dan dibicarakan dengan kami dari Komisi 7, agar ada diskusi, ada dialog untuk mendapatkan hasil terbaik yang dapat membantu masyarakat.